hai hai oke guys, selamat datang di ekspresi gaming pastinya dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk gameplay monster hunter double cross nya guys dan untuk video kali ini seperti biasa kalau gue ada facecam nya kayak gini pasti akan ada boss ya untuk misi kali ini kita akan melawan boss apa kita akan coba cek dan gue udah selesai ini satu baris penuh sekarang tinggal lihat ini gendrom roadblock oke disini kita akan melawan gendrom ya berburu gendrom oke langsung aja kita akan ambil misi ini tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membuat armor armor ataupun weapon biar kita makin kuat untuk menghadapi boss kali ini ini guys, even mungkin bisa kita bikin charge blade yang baru, sudah ada yang baru guys cuma kita belum mengumpulkan materialnya kita butuh triknit ore, shiny battle dan juga gameplay fang sayang banget ya masih belum ada mungkin kita akan coba buat upgrade atau mungkin bikin armor ya oh iya disini gue udah bikin armor untuk renoplos ya disini udah gue bikin renoplos helm dan juga ada chest renoplos juga ini udah gue bikin udah gue pakai tapi gue belum punya yang pinggangnya guys oh udah bisa sebenernya tapi agak aneh menurut gue ya kalau untuk renoplos armor ini untuk bagian waistnya atau pinggangnya jadi gue gak pakai dulu lah ya mungkin nanti kalau udah ada untuk yang jagi cukup lumayan matching dikit lah ya dan juga mantap oke untuk kaki juga gue udah pakai armor Ioprey atau apain lah ya dan oke langsung aja kita akan makan seperti biasa kita makan dulu biar kita punya status tambahan lagi guys kita akan order apa guys ini aja kali ya kita akan menambah health 20 poin dan juga pakai ini skill untuk membuat kita menjadi lebih mudah menunggangi monster oke make it easier to my monster dan disini gue pakai paliko yang tipe beast dan juga tipe gathering guys yang beast buat serang dan yang gathering buat dapetin material-material yang nantinya kita butuhkan untuk membuat armor ataupun weapon guys kita punya banyak banyak item nanti kalau sudah selesai misi guys dan sebelumnya gue akan store dulu eh kepala paintball sih ini masih banyak yang belum gue store di misi sebelumnya di store dulu ya enggak menuh-menuhin watch gue guys gue ambil juga yang tadi gue store oh juga perlu ini flash boom emm mana ya emm mana ya paintball ini ya paintball gue butuh banget masih ada flash bom tidak tahu bisa ya masih satu lagi mungkin terus kita ambil apa lagi guys ini mungkin ya kita perlu juga parkester emm ini pakai gak ya mungkin gak terlalu penting untuk misi saat ini ya tapi nanti pasti bakalan kita butuhkan ya parkester itu tadi buat instan langsung ke grace camp kita guys kita disini akan ambil oh iya sebelumnya kita akan coba cek dulu visi kita di tadi apa guys gue lupa guys oh di duns ya kalau di duns di badang pasir kita membutuhkan yang namanya cool drink kita akan beli cool drink terlebih dahulu takutnya nanti kehabisan eh udah gue beli tadi ya 5 ya tapi sebenernya kalau di awal misi kita akan disiapin untuk cool drinknya tapi takutnya habis jadi gue nggak bisa lama-lama di badang pasirnya jadi gue siapin stok aja untuk persiapan guys jadi oke udah siap semuanya udah masak juga udah makan terus kita punya status tambahan 20 health dan juga membuat kita lebih mudah menunggangi monster ya jadi kemungkinan untuk menang makin tinggi guys segini kita ambil dulu oh nggak ada ternyata guys nggak disiapin ya untungnya kita tadi beli untuk eh apa namanya gue lupa tadi guys cool drink ya lumayan kita tanya-tanya sama kakek gimana si kakek oh itu dia kita tanya-tanya dulu guys biasanya kita dikasih uh isi sonic bomb lumayan ada manpil bentuk apa ini sudah habis guys kita coba untuk cek ada manpil nih buat apa oh jadi membuat pertahanan kita makin kuat ya defense kita oke disini kita akan coba untuk mencari gendrom 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 tuh di area berapa guys gue agak lupa dong kita akan coba cek eh gue lupa dong belum minum cool drink oke kita minum terlebih dahulu jangan lupa kita makan daging juga biar stamina kita makin bertambah banyak dong oke oke selesai ehm sambil cari-cari item juga mungkin kita bisa selai ini hmm hmm just boom mantap kita charge oke lumayan dapet apa dari mahluk ini guys kita coba ambil oke apa itu tadi kita dapat otak otak wow kita akan jump attack boom gak pernah dong hmm mantap dapet elemen guni yuk oke charge do aduh ganggu aja lu sini lu gue kasih tau lu hmm aduh gue kena semburdo ayo jangan kasih ampun hmm hmm yuk ambil lagi satu ceret nah tenwas tewas kita ambil dulu item dari si mahluk ini lumayan karpaceon brain apa itu tadi ya karpaceon atau karpaceon tadi guys oke kita dapat fiction liver lumayan dapet 2 biji oke kita akan coba untuk masuk ke area sini ke area nomor 6 mana jalannya guys oh ini ini nah kita masuk ke dalam gua disini ini kita akan coba serangga-serangga disini tuh lumayan bisa diandalkan atau tidak guys kita dapatkan berbat rhino oh ini dia shiny beetle yang kita cari-cari untuk membuat armor kita yang tertunda satu material ini ya shiny beetle kita sudah dapat satu biji lumayan lumas lu masih ada juga di sini gak perlu ya untuk jamur-jamur kurang gue pentingin mungkin yang lain aja fire heart juga sepertinya ada armor atau mungkin item yang lain yang membutuhkan fire heart ini jadi kita ambil aja ini mumpung masih banyak oke dapet hot pepper juga oke disini kita akan coba ambil ini dapet panil hop lagi lumayan tropical berry sleep heart lumayan supplant bisa kita komen juga oke untuk ini isinya apa disini gak bisa mining-mining atau gimana guys gak ada batu-batuan ya lumayan dapat main stone bad stone maksudnya oke dapet bad stone lagi masih banyak abis guys oke kita akan coba cari 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 gak ada batu-batuan guys disini guys gak perlu kalau ini gak perlu ya yaudah kita akan lanjutin lagi untuk berburu gendronnya guys gendron itu di nomor berapa guys ada yang tahu itu gak lupa ini oke kita akan coba cari di area nomor 7 kita akan coba ke area 7 guys sepatu ada gendron disitu gak ada ya oh ada gua lagi ada serangga lagi disini gua lagi sedang mencari serangga sepatu kita dapet shiny beetle lagi untuk membuat armor yang tertunda satu material ini guys tanda bug terus tanda oh ini dia shiny beetle yang kita cari-cari dapet 2 biji lumayan mantap sekali dan kita juga butuh ice crystal ya ice crystal penting juga untuk membuat material eh material membuat armor leno gloss nya guys karena gua kurang satu oh ini dia ice crystal yang kita cari-cari ternyata sudah didapatkan di tempat ini guys mantap sekali oke kita akan coba cari-cari lagi oh apa ini oh bisa digembelin guys gak bisa gak dapat apa-apa dong udah kita lanjut lagi untuk mencari gendron guys nomor 9 udah yang nomor 7 jadi tinggal nomor 9 terus nomor 10 guys oke kita akan nomor 9 dulu wih sebentar kita akan coba naik kesini karena gua lihat ada ratu yang bisa kita gembeleng-gembeleng guys boom oke dapat art crystal hmm kurang bermanfaat karena gua udah cukup banyak di box hmm kita coba ke area 9 siapa tahu ada sesuatu disini yang mungkin kita butuhkan untuk membuat bipen ataupun armor guys kita akan coba ya wow ada sih ini lagi dong karpat shell atau apa yang namanya gue tadi agak susah disebutin dong aduh minggu dulu minggu dulu minggu dulu ayo kita kasih ajar ayo kita cari elemen lagi boom gak kena dong ayo ya boom gak mati-mati guys hmm udah mati ya oke kita ambil dulu item dropnya dropnya dari si karpat shell ini hmm apa ini kita bisa swipe gantiin apa ya guys yang mungkin kurang bermanfaat hmm ini kali ya ini kita coba gantiin ke rumah 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 ada bug disini guys kita ambil aduh dapat apa ini spiderweb gak butuh kita cari shiny beetle ini juga gak perlu ini juga gak perlu ini juga gak perlu kita buang aja spiderweb sekat aja lah ayo kita juga siapin slot untuk item drop nanti buat putunya guys apa namanya hmm kita buang apa ini untuk drop item dari gendromnya nanti siapa tau kita punya siapa tau kita siapa tau kita dapat item yang mantap dari si gendromnya oke kita siapin 2 slot aja selanjutnya kita akan mencari si gendrom dimana kah si gendrom berada ayo kita cari di area nomor 10 guys let's go kita akan naik ke area 10 disini oke oh ada badai pasir di sini nah ini dia si gendrom ya dan dia punya elemen ee paralys ya jadi kita bisa ee gak gerak nanti kalo kena elemennya guys yuk oke kita charge dulu ninja ninja kita asal dulu kita naik dulu ya guys kita cari aman dulu karena kita mau asal asal dulu guys oke selesai minggir dulu gak kena dong yuk kita kasih drop oke nice dapet elemen kuning kita naik lagi oke langsung elemen merah langsung botol merah maksudnya mana mana gendormnya mana guys oh iya minggir dulu oh iya gua lupa belum pake paintball biar dia gak ilang dong mana dia yuk yuk aduh ini lompat aja lah biar dia turun kita tunggu sampai dia turun oh itu dia yuk boom turun kena ya nih nice yuk kita lompat yuk enggak keluar bedan sih sebentar 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 dulu tahan dulu tahan dulu tahan 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 lagi oke waktunya kita gebuk-gebuk ya mantap sekali ayo 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 terus 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 guys mantap sedikit lagi sedikit lagi nice mana dia mana dia oh itu dia ayo kita kasih tau dia guys hmm kita kasih axe boom haiya satu lagi serbet udah pusing pusing ya loh wuuu beneran pusing dong ayo kita kasih gebuk lagi hmm ayo kita punya elemen juga ya ayo aduh kena paralys guys sebenernya kita naik dulu karena kita mau minum full dream base efeknya udah abis dong oke nice selesai kita mau terbang lagi disini yups yuk yuk oke charge dulu nice minggir minggir dulu oke dia sudah berbusa dan dia sudah berkurang untuk kekuatannya ya drop mantap minggir dulu minggir dulu yuk kita terbang lagi jron mantap minggir dulu araw sebentar 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 limit break gue akibin biar botol gue makin banyak ya aduh 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 charge dulu sebentar bedang gue mati asa dulu guys jangan kesini dulu jangan kesini dulu ngomong asa-asa dulu Aduh putung udah selesai sebenernya kita makan dulu guys kita obati diri kita terlebih dahulu kita ke posisi aja biar cepet nice yuk kita kejar kembali sih gendromnya let's go kemana lu enggak bisa kabur dari gua ya sini 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 lho sini sini ya ampun kenapa berhasil lagi dong Ayo kita dibuji Oke nice banget kita bisa naik lagi ayo 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 Hai satu lagi hits cerah ini pusing-pusing dahulu yuk yuk kita kasih aks lagi guys Wow mantap sekali yuk satu lagi cerot kepala kena itu kasih lagi cerot Hai Oke dia sudah pincang berarti sedikit lagi kita bisa memenangkan pertarungan ini guys kita ikuti ikuti dia ikuti dia jangan sampai dia istirahat oke Ayo kita kasih dia flashball biar dia pusing guys pusing-pusing dahulu mana dia guys nggak pusing dong yuk kita kasih akses chat dulu kasih guys sudah tumpul ya bedan kita kita asal-kutuk ya kemudian kita asal-kutuk kemudian kita asal-kutuk ya sudah tumpul ya pedang kita kita asah-asahin dulu jangan lupa kita kita lari dulu kita cari tempat aman dulu dan kita ngasahin dulu sini kita minum opat dulu guys kita pakai verset dulu kita makin uye oke nice nggak bisa ya jump attack nice yuk 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 kita terbang itu dia yuk yuk mati ya nah selesai oke waktunya kita cari-cari item dari si gendron ini mana dia mana dia mana dia guys kok nggak ada sih oh ini nih nih siapa tahu kita dapat item yang bisa kita buat armornya oke mantap kita dapat paranisi site lumayan gendron kulit hai oke nice udah habis kita habis juga ini Pak kecungguknya judul kita isi dulu full ya Max Bial mantap hai hai ada trop ini lumayan apa nih wuuh gendron feng mantap hai 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 selesai ya mantap lumayan cepat untuk misi kali ini Oke kita dapat banyak item dari si gendron ini kita dapat kulit dari gendron tiga biji yaps dan dapet gendron feng atau tariknya dua biji lumayan dapet aqua glow jewel lumayan dapet stun juga buat apa itu tadi paracis saks lumayan kita dapet item lagi dari cigongs nah ini dia pentingnya dari si apaligo buat gathering ya dia bisa ambil-ambil item yang cukup lumayan penting ya Wow lumayan main-main-main mantap guys kita tahu di box kita oke nice selesai mantap sekali oke high level nice apakah ada item yang bisa kita crafting crafting disini armor atau mungkin weapon baru kita akan coba cek ya weapon guys kita split aja dulu oh yang mana ya tapi kita sudah mendapatkan shiny beetle salah satu material yang kita sangat-sangat butuhkan untuk membuat beberapa armor dan juga weapon dan ini juga membutuhkan shiny beetle guys lumayan ya kita sudah dapat tiga biji mungkin nah ini kali gua akan coba bikin longsword guys karena sebelumnya gua juga suka banget pakai longsword attacknya lumayan gede terus kita bikin armor juga disini oh sudah bisa bikin makau helm guys kentray helm lumayan keren sebentar kalau ini kayak tukang sihir dong tukang sulap guys kayak Pak Tarno guys kurang keren masih ada beberapa item yang masih kita perlukan guys ini perlu bilik or belum punya ya oh ya ways kita bikin pinggangnya dulu makau udah bisa bikin guys lumayan keren kita butuh saya ini bisa tiga biji dan sudah terpenuhi Oke nanti dulu ini nggak perlu juga ya kalau kita udah punya armor yang lebih mantap dari makau guys ini dia udah beli udah crafting dan juga udah pakai ya oke untuk armor dan weapon masih standar belum ada yang wow jadi biarin aja dulu dan mungkin kita akan coba untuk cek misi berikutnya misinya tuh apa kita akan cek guys berikutnya apa ya oke the land shark oh kita akan berburu sepatro atau sepatrom sepatro sepatrom ya atau hiu pasir tapi di next video aja ya dan di video kali ini kita sudah berhasil mengalahkan gendrom dan kita sudah bisa bikin armor menggunakan shiny beetle karena kita sudah menemukan shiny beetle di tempatnya si duns ya di tempat padang pasir seperti kita melawan gendrom dan oke Terima kasih banyak bagi yang udah nonton kita akan bertemu lagi di next video dengan melawan si seepatrom ini dan Oke demenai selamat menikmati